Naruto dan teman-temannya memutuskan untuk menghabiskan hari di rumah Sakura dengan bermain Nintendo. Mereka semua antusias untuk mengalahkan satu sama lain dalam game yang seru. Pertama, mereka memutuskan untuk bermain Mario Kart. Naruto, dengan percaya diri yang khas, memilih karakter Mario. Tapi begitu balapan dimulai, dia terus-terusan terjebak dalam perangkap jebakan yang diletakkan oleh Sasuke dan Sakura. Mereka semua tertawa saat Naruto terus mengomel tentang betapa sulitnya balapan. Selanjutnya, mereka beralih ke Super Smash Bros. Sasuke memilih karakter favoritnya, Link, sementara Naruto memilih Pikachu. Pertarungan sengit terjadi, tapi Naruto tidak bisa berhenti tertawa ketika Pikachu-nya terus tersungkur ke dalam lubang di tengah pertarungan. Apa yang terjadi dengan skillmu, Naruto, goda Sasuke? Tidak ingin menyerah begitu saja, Naruto mengusulkan untuk bermain Mario Party. Mereka semua setuju, dan pertarungan sengit untuk menjadi pemenang dimulai. Naruto berusaha mencuri bintang dari teman-temannya dengan licik, tapi akhirnya dia malah mendapat karma saat bintangnya dicuri kembali oleh Hinata dengan kecerdikannya yang tiba-tiba. Meskipun ada banyak kekacauan dan tawa, mereka semua merasa senang menghabiskan waktu bersama. Mereka belajar bahwa yang terpenting bukanlah menang atau kalah, tapi bagaimana mereka bisa bersenang-senang bersama-sama. Dan dari hari itu, Naruto dan teman-temannya bersumpah untuk mengadakan pertemuan seperti ini lebih sering. Terima kasih telah menonton!